assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman coba ketemu lagi dengan kami alva romeo november alva zulu yang mahasiswa berada di kawasan banjarkat loman jawa barat Indonesia selamat siang salam sejahtera salam kawidu jingan orang sunabilan begitu pada kesempatan siang hari ini kami akan coba share kembali bisa dilihat di depan kita teman-teman satu buah laptop merk axio sebelum saya membuat konten yang ini sebelum saya sudah membuat konten itu teman-teman sebelah sana saya belum market lebih sekalian ya biar sekalian apa namanya membuat konten sekali aja saya rekam cuma di konten terpisah ya biar biar tidak bertabrakan bisa dilihat teman-teman yang sebelumnya bisa belum melihat konten saya ya ini merk axio untuk saya balikan kembali bisa dilihat untuk tipenya cg-14d-01 mybox 14e oke ya bisa dilihat begitu teman-teman ini kata pemiliknya baru dibeli satu bulanan teman-teman cuma belinya katanya di Surabaya gitu kan katanya di Surabaya untuk membeli laptop ini mau digaransikan kesana katanya terlalu jauh dan katanya nggak ke Surabaya lagi ini untuk itu dia dibawa kesini dicoba di service ini karena ada beberapa yang error ini bisa dilihat ya segalanya juga masih menempel dalam arti saya belum membongkarnya teman-teman lihat yang ini merk axio ini juga segal tokonya juga masih ada saya lihat ya segalanya masih ada nah masih ada masih mulus ini karena memang laptop katanya baru sebulan ini merk axio dengan tipe cg-14d-01 atau mybox 14e oke teman-teman coba kita buka dulu biar jadi ilmu juga seperti ini laptop tipis banget teman-teman seperti ini setelah dibuka ini merknya axio mybox 14e kita tanya Oke dengan prosesor n4000 n20 4020 RAM 4 GB 4 GB betul 4 GB HDMI dan dan sebagainya Hai nah kita coba biar tidak terlalu panjang durasi kita coba melakukan pembongkaran untuk laptop axio ini ini bukan laptop axio aja lo temen-temen ya bukan axio yang jadul bukan ini yang baru ini kalau yang kemarin yang itu temen-temen yang yang tadi ya yang pada Huawei kita akan menggunakan obeng yang ini karena untuk Huawei yang sebelumnya sebelum-sebelum ini itu obengnya berjenis obeng bintang kalau sekarang kita menggunakan obeng yang biasa karena jenis baunya juga jauh biasa temen seperti laptop kebanyakan segera masih satu bau beng dua buah pinsel install untuk lepas atau membongkar laptop axio ini mari kita melakukan pembongkaran biar tidak capek saya minum dulu oke temen-temen mari kita melakukan pembongkaran nanti seketika proses pembongkaran bau akan saya percepat videonya ya nanti ketika sehat mari kita eksekusi laptop axio maybok 14e bismillahirrohmanirrohim selamat menikmati selamat menikmati oke temen-temen sepertinya sudah semua baut ya sudah saya lepaskan nih bautnya sudah semuanya sepertinya sudah baunya ada baunya ada 3 6 8 10 dan 12 baut sekarang tinggal pakai ini untuk melepas pakai pinset yang jangan dari logam biar tidak merusak casing ya temen-temen di congkel pelan-pelan dengan pakai pelasaan sebelah kan juga sama ini nah udah kita lihat kita lihat sama-sama dalamnya seperti apa merk axio ini yang masih harum karena katanya kata pemiliknya baru sebulan dibeli baru sebulan yang dibeli mau digaransikan ke sana ke Surabaya akan terlalu jauh karena untuk kebetulan katanya untuk di banner sini tidak ada distributornya katanya oke mari kita melihat dalamnya seperti apa bismillahirrohmanirrohim nah tada da dalamnya seperti ini temen-temen coba kita putarkan ya biar terlihat jelas oleh semua temen-temen temen-temen wih ini baterainya gede banget baterainya gede banget bisa dilihat temen-temen ini lebih gede baterai daripada mesinnya nih lihat dari ujung sini sampai ke ujung sini itu baterai wih dengan kapasitas baterai 4800 mAh ya begitu temen-temen bisa dilihat seperti ini baterainya untuk laptop AXIO ini ini tidak ada kipasnya temen-temen nah nggak ada kipasnya aja ini prosesor ya kan ini pakai lem lilin hahaha jangan lupa lucu ini pakai lem lilin nah disini lihat ya lem lilin ini nggak ada kipas ini hanya prosesor saja jadi kipas laptop ini membuang panasnya itu hanya melewati kipas ini eh kipas lagi lewat headsing ini dan hasilnya kecil banget temen-temen nih bisa dilihat ya kecil banget ini prosesor pasti dibawah ini prosesornya di bawah apa di sublin tidak 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 ada sih di bisa juga tidak ada tidak ada ini juga tidak pasti ini semasa nggak ada kipasnya aduh ada-ada aja ini ini pakai lem lilin gokil sangat gokil gitu temen-temen eh laptop pakai lem lilin dalam ini waduh ini baterai sedikit gabal baterainya dibandingkan dengan ya Huawei ya di video atau di kontennya sebelumnya lebih gede yang ini maksudnya lebarnya gitu temen-temen lebarnya ya saya tidak tahu kalau untuk kualitasnya saya kurang tahu pakwa karena ini lebih gede kualitasnya lebih bagus yang ini atau gede juga gede kropo saya kurang tahu mengenai hal itu intinya dibandingkan dengan merek Huawei yang sebelumnya kalau Huawei kan saya sedihin ya segini paling segini seginilah tapi ini waduh ini lebar banget dari ujung sini sampai ujung sini itu baterainya jadi sangat lebar untuk baterainya coba kita lepaskan ya baterainya temen-temen ini baterainya baunya juga banyak banget ini juga penting temen-temen karena kalau temen-temen suatu saat punya laptop sejenis ingin mengganti baterainya di rumah tadi tata cara memongkolnya kan kita sudah lihat sendiri ya sama-sama lalu kita tinggal melepaskan baterainya ngali buka aja baunya temen-temen ini baunya banyak coba saya lepaskan untuk baterainya ya sepertinya sudah ya coba ada soketnya dilepaskan jadi tarik ke belakang coba saya angkat ini sepertinya dilepaskan sepertinya dilepaskan untuk baterainya botanya sebelah sini sudah sih biar tidak ini harus hati-hati ini sebenarnya di lem pakai lem apa namanya double tip seperti ini soalnya dari sebelah sini intinya kalau ketika kita membongkar baterai ini seperti ini baunya dilepas ya semuanya harus diangkat nih seperti ini coba di sini ada lem nanti harus dikasih cairan dulu ya kebetulan cairannya ada di depan ya jadi kita tidak bisa langsung praktekkan sekarang harus menghilangkan lemnya kalau kita paksakan bisa-bisa sobek nanti jadi kan berbahaya begitu ini ya ini dilepas ya ini soketnya dari ini lepas dulu baru nanti diangkat ya seperti itu temen-temen kita ulas kesimpulannya ini baterai laptop Axio ya Axio 14 apa tadi ya saya lihat dulu dengan tipe 14e ya my box 14e seperti dalamnya dalamnya ini adalah baterainya baterainya gede banget dan panjang banget ini mesinnya segede gini main botnya atau motor botnya ini tanpa kipas sama sekali dan ini kebetulan ini penyimpan internalnya masih itu aja nggak ada lagi tidak ada lagi teman-teman cuma itu saja artinya untuk laptop ini eh kondisinya seperti oke baik teman-teman itu saja yang bisa kita persembahkannya tidak terlalu panjang Insya Allah karena simple Oh yang ini untuk komponennya karena kebetulan tidak ada kipasnya itu saja yang kami persembahkan semoga bisa bermanfaat bisa jadi edukasi dan bisa jadi referensi buat teman-teman semuanya dimana saja berada jangan lupa bagi yang belum subscribe di subscribe saja untuk channel YouTube kami yang Arnas komputer special dan satu lagi saya Arnas TV official saya bisa segera untuk mencarter keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala sejarahnya bersimbahkan semoga ada manfaatnya buat teman-teman semuanya Alfa Romeo noppa alfazil dari Banjarpatruman Jawa Barat mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati